Anies dilaporkan karena memaksa capres nomor urut 2, Prabowo Subianto membuka data di Kementerian Pertahanan. Anies dilaporkan oleh pengacara pembela pilar konstitusi pada selasa siang ini karena dinilai melakukan penghasutan dalam debat capres dengan tema pertahanan, geopolitik dan juga hubungan internasional. Menurut pelapor, tidak semua data terkait pertahanan negara dapat diungkap kepada publik karena bisa membahayakan. Dalam debat, Anies pun menanyakan kepada Prabowo Pemirsa berkaitan dengan anggaran di Kemenhan. Memaksa calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto untuk menunjukkan data-data terkait pertahanan dan keamanan negara dalam hal informasi anggaran belanja alutsista. Di mana hal tersebut harusnya rahasia terkait dengan anggaran pertahanan.